Upaya perbaikan terus dilakukan pasca ambruknya Jembatan Dermaga 5 Pelabuhan Merak, Banten. Perbaikan dilakukan 24 jam non-stop untuk mengantisipasi arus mudik lebaran. Dermaga 5 Pelabuhan Merak, Banten hingga saat ini belum difungsikan. Tahap perbaikan masih berlangsung setelah jembatan di Dermaga, Ambruk, Sabtu lalu. PT ASDP, Pelabuhan Merak, menyatakan perbaikan direncanakan selesai dalam 3 hari. Hal ini untuk mengantisipasi meningkatnya kendaraan yang akan menyeberang ke Sumatera. Akibat kerusakan ini terjadi penumpukan jumlah kendaraan yang tertahan di pelabuhan. Supir truk berharap pihak pelabuhan bisa memberi asuransi pada pengguna pelabuhan. Hal ini mengingat barang yang dibawa truk yang tenggelam tidak terselamatkan. Ini takut kondisinya, tuh. Ketimbang. Betulnya ada pertimbangan di sana.